Intro Sekarang Bunda Sarwenda mau buat cemilan enak dulu buat Mami Nia agar makin semangat. Kira-kira cemilan apa ya? Oke Ibu Pintar, sekarang kita mau bikin pancake honey sauce. Nah sambil masak-masak, Bunda Sarwenda juga akan membacakan pertanyaan dari netizen lho. Ikutin terus ya. Tanya dong, apa masih berlaku kecerdasan anak dimulai dari akademik? Anakku biasa aja, tapi dia jago nyanyi dan nari. Oke jadi sebenernya nilai akademik itu satu-satunya faktor penentu anak sukses. Aku percaya sih itu. Iya kan, karena kita ada yang namanya soft skills. Soft skills itu apa, kayak nari, nyanyi, leadership, komunikasi. Itu juga satu hal yang potensi dari setiap anak gitu kan. Jadi kasihan dong, kalau dibilangin nilai akademiknya aja yang akan sukses, berarti yang nilai akademiknya biasa merasa dia gak bisa apa-apa. Yang ditrok dari awal. Betul, tapi ini salahnya udah jadi stigma gitu di masyarakat. Jadi kalau misalnya anak kita nilai raportnya jelek, tuh kita marah-marah gitu lah. Atau kita membandingkan dengan anak lain yang nilai yang lebih bagus. Padahal sebenernya justru ini PR nih bagi para orang tua nih. Kalau anak kita kayaknya biasa aja setelah nilai akademiknya gitu ya Cia, Harusnya kita cari potensi anaknya dimana. Sekarang bisa jadi, dia punya potensi yang luar biasa tapi gak di akademis gitu. Terus ya kalau misalnya yang kayak yang sekarang lagi viral itu kan Fajar Seth Boy ya. Kalau gak salah secara akademis ya dia belum lulus. Betul. Tapi bahasanya itu kan dia udah bisa memikirkan bahasanya yang lumayan lu, itu susah lu, itu gimana tuh? Ya itu, jadi kan kecerdasan anak itu, bakat anak itu ya tadi ya ada yang akademik gitu ya. Akademik juga ada dua tuh, ada yang di sains gitu ya, yang hitungan, yang eksak. Ada yang, betul, ada yang sosial, masih sama, masih ada. Terus ada bahasa, nah mungkin bisa jadi Fajar Seth Boy itu dia memang kemampuannya adalah di bahasa linguistik. Karena gak semua orang loh, bisa punya kemampuan bahasa. Ada orang yang ngapalin bahasa Inggris untuk bisa aja setengah mati, kayak susah banget ya gitu ya. Tapi ada orang yang cuma denger sebentar, eh dia langsung gita, terus bisa satu, dua, tiga bahasa ya itu berarti dia mempunyai kecerdasan dalam menangkap bahasa. Tanya dong, kenapa ya masih ada orang tua yang kadang paksa anaknya nikah muda? Nah, jadi gini, kenapa sih orang tua itu banyak yang menyuruh ya, menyuruh ya, anaknya nikah muda. Pertama, walaupun gak kebanyakan ya, tapi rata-rata mungkin mereka dari level ekonominya yang juga terlalu di atas rata-rata gitu. Jadi, banyak orang tua berpikir bahwa, udahlah ngapain sih sekolah, ngapain sih kerja, perempuan juga ujung-ujungnya di dapur. Ya gak, sering kan kita dengar kalimat kayak gitu kan. Terus orang tua juga merasa ketika nanti dia sudah menikahkan anaknya, bebannya berkurang gitu. Padahal, nikah itu kan gak sekedar, nih nikahnya anak saya tuh selesai gitu kan, masanya nih anak siap gak dengan pernikahan? Karena kan setelah pernikahan dia akan jadi ibu gitu kan. Nah, sementara anak-anak yang udah dengan pola pendidikan modern maunya sekolah dulu gitu kan, karir dulu. Nah, kalau udah kayak gini apa sih yang dilakukan? Yang pertama, anak harus ngobrol sama orang tuanya. Ngobrol pakai bahasa anak. Betul, betul. Nah, makanya orang tua tuh selalu ingin dibuktikan. Jadi kalau aku sementara gini, kalau emang kamu mau sekolah, buktiin kamu memang bisa sekolah dengan hasil yang terbaik gitu loh. Jadi jalan setengah-setengah. Karena kalau jalan setengah-setengah, orang tua pasti merasa pilihan orang tua itu benar untuk menikah muda gitu ya. Ya, jadi artinya orang tua punya kepingin boleh aja, sasah aja, tapi memaksakan gak boleh. Karena yang menjalankan adalah si anaknya. Nah, udah jadi deh. Wow. Tadah, ini dia pancake ala Mami Nia dan Bunda Sarwenda. Ya, kelihatan kan yang mana yang punya Mami dan yang mana punya Bunda. Hehehehe. Memang deh kalau soal masak, Bunda Sarwenda jagonya ya Ibu Pintar. Banyak banget tips-tips yang bisa dicoba. Nah, kalau soal berkendara aman dan nyaman, keluarga Mama Tia Aries tiap punya solusinya. Yuk kita lihat. Hai Ibu Pintar. Gini nih sekesaharian aku kalau di rumah beberes, nyiapin barang-barang anak. Mana ada aja yang ketinggalan nih. Tuh liat tuh baju olahraga kanaka ketinggalan. Kalau dianterinnya segini nih jam-jam macet nih. Ya ampun. Kenapa sih sayang, pagi-pagi udah riwa aja. Ini sayang tuh barang-barangnya kanaka ketinggalan tuh baju olahraganya nanti di sekolah gimana. Ya ampun, kirain kenapa. Ya udah deh, nanti aku yang anterin aja ya naik kendaraan-kendaraan aku Yamaha Frigo 125 Connected. Biar enggak kena macet. Oh iya benar. Yamaha Frigo 125 Connected ini kan sudah melukor 125 cc. Jadi lebih efisien, nyaman untuk digunakan sehari-hari. Udah, aku siap-siap dulu ya. Oke. Ini dimasukin dulu. Untuk bagasinya gede banget ya sayangnya. Iya. Aku cek maps dulu ya. Ya. Hapi-hapi lowbat. Mau minum powerbank dong. Oh, ngapain pake powerbank. Kamu lupa ya. Kan Yamaha Frigo 125 Connected ini udah ada electric power socket-nya. Oh iya. Iya kan? Tinggal colok aja. Baik. Ini lah ya. Namun pekerja. Baik! Baik! Lalu aku beroperasi. Daaaaaaaaaaaaaaaa. Maaf! Ya ampun lupa, ya udah jauh lagi. Tepan dulu ya. Halo Bunda. Aku kelupaan, tolong beliin kebutuhan dapur ya. Oke oke, nanti aku beliin yang kamu titip ya. Oke bye. Alhamdulillah udah sampai sayang, gimana? Beres semuanya? Beres dong sayang, kan ada Yamaha Frigo 125 Connected yang efisien dan bisa bawa barang belanjaan yang banyak. By the way ini nih titipan kamu. Wah ini emang bagasinya luas dan gede banget ya sayang. Ih, ditaruh di dalam. Tuh, jadi ibu yang pintar harus lebih cerdas untuk menyarankan suaminya membeli motor yang tepat untuk keluarganya. Sekarang semua jadi lebih efisien dengan Yamaha Frigo 125 Connected. Yamaha Frigo 125 Connected di Amazingmatic. Bagus ya. Gak salah pilih kita. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax